Hai semuanya, balik lagi dengan saya Fel dari channel Alur Cerita Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Batalion yang dirilis pada tahun 2015 Film yang disutradarai oleh Dmitry Meshkiev serta diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Maria Koznenikova sebagai Natalia Tastisdeva Maria Arnova sebagai Maria Boscareva Valeria Skirado sebagai Vera Nikliudova dan masih banyak lagi Film yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1917 setelah runtuhnya kekaisaan Rusia dan juga di saat Perang Dunia Pertama masih berlangsung pada saat itu dimana pada tahun itu, Rusia sedang mengalami konflik internal di saat masa kepemimpinan Alexander Kerensky sebagai Perdana Menteri Rusia sementara sebelum Frakses Bolshevik dan Lenin berkuasa Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya Film bermula pada musim semi 1917 setelah terjadinya revolusi Februari yang ditandai runtuhnya kekaisaan Rusia dan juga naiknya Alexander Kerensky menjadi Perdana Menteri Sementara pada tahun 1917 sebelum para kebulus Sevik dan Lenin berkuasa dimana diketahui, pada masa-masa itu negara Rusia mengalami sedikit kekecauan di berbagai kota karena banyaknya dari tahanan kriminal yang dibebaskan serta pada masa itu juga, pasukan tentara Rusia sempat mengalami demoralisasi yang sangat berat di saat Rusia menghadapi pasukan Jerman pada Perang Dunia Pertama Lalu para komandan militer di sana memutuskan untuk membentuk satu batalin relawan yang diisi oleh para kaum wanita untuk membantu garis depan yang dipimpin oleh Maria Borscareva Scene berpindah di salah satu keluarga yang berada di kota St. Petersburg dimana di sana, ada salah satu wanita yang bernama Nadia mendapatkan surat dari garis depan yang berisikan pesan kalau tunangannya menjadi korban di pertempuran Lalu salah satu teman Nadia yang bernama Vera datang untuk memberitahukan kalau ia akan bergabung dengan patalin wanita agar dia bisa pergi ke medan pertempuran dan di sana Nadia pun mengikuti jejak yang dipilih oleh Vera agar dia dapat membalaskan rasa sakit yang ia rasakan Singkat cerita, hari pendaftaran pun tiba dimana banyak sekali para wanita yang mencoba mendaftarkan diri mereka untuk menjadi tentara relawan Rusia dimana di sana juga, bukan hanya kaum pekerja saja yang mendaftarkan diri mereka untuk menjadi relawan akan tetapi ada juga kaum bangsawan yang bernama Natalia Tastisceva yang juga mendaftarkan dirinya sebagai relawan dan di sana Nadia, Vera, serta Frosca berhasil melewati pendaftaran itu dan mereka pun pergi ke salon untuk memotong rambut mereka setelah itu mereka pun dikumpulkan di lapangan untuk diberi pengarahan oleh Daniel yang bernama Maria Boscareva selamat menikmati keesokan harinya, di saat matahari belum bangun dari tidurnya di sana mereka sudah bangun untuk melakukan kegiatan pagi mereka yaitu lari pagi di sana mereka melakukan semua kegiatan yang pernah dilakukan oleh para pria saat berada di camp pelatihan dimana mereka melewati semua rintangan yang tersedia hingga melakukan combat taktis yang akan dilakukan oleh mereka saat berada di pertempuran hari berganti hari dan mereka pun masih dalam proses pelatihan militer dimana mereka dilatih keras agar mereka tidak merasa takut nantinya jika berada di garis depan dan di sana juga mereka dilarang untuk bertemu dengan orang di luar camp pelatihan jika mereka melanggar perintah tersebut maka akan menerima konsekuensinya sendiri lalu ada salah satu anggota relawan di sana yang mencoba bernegosiasi dengan komandan Maria dimana di sana ia memberikan sedikit saran kepada komandan Maria agar komandan Maria dapat memberikan sedikit waktu liburan kepada semua anggota relawan di sana dikarenakan sebentar lagi mereka akan dikirim ke garis depan namun komandan Maria menolak negosiasi itu dan ia pun mengeluarkan anggota itu dikarenakan ia tetap bersikeras pada keputusannya tersebut akibat dari keputusan itu komandan Maria pun ditahan atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anggotanya serta di sana juga diketahui kalau satuan batalion wanita akan dibubarkan dikarenakan mereka yang ada di sana masih berpikiran kalau para kaum wanita tidak laik untuk terjun ke medan pertempuran lalu keesokan harinya Natalia dan semua anggota pasukannya mendatangi kantor pengadilan militer untuk mencoba bernegosiasi dengan jenderal Peter Alexander Rovig agar jenderal Peter dapat membebaskan komandan tersebut dikarenakan komandan mereka tidak terbukti bersalah namun di sana jenderal Peter masih menolak negosiasi itu dan menyuruh Natalia dan semua anggota pasukannya untuk pergi dari tempat itu di sana Natalia dan pasukannya bersikeras untuk meninggalkan tempat itu dan mereka pun menunggu keputusan hasil dari negosiasi tadi di depan kantor pengadilan militer hari-hari mereka telah lewati dan musim pun berganti di sana mereka tetap menunggu keputusan itu di depan kantor pengadilan lalu sana jenderal Peter takjub dengan jiwa korsa yang dimiliki oleh Natalia dan anggotanya dan di sana jenderal Peter pun membebaskan komandan Maria dari masa penahanannya serta di sana juga jenderal Peter memberitahukan kepada komandan Maria kalau besok hari mereka akan memeriksa kesiapan anggotanya dalam persiapan menuju medan pertempuran dan jika salah satu dari mereka gagal dalam tes itu maka satuan tersebut akan dibubarkan malamnya di sana diketahui kalau saat itu Natalia sedang mengandung anaknya dan di sana semua anggotanya tidak tega jika ia nantinya turun ke medan pertempuran dikarenakan mereka tidak mau nantinya terjadi apa-apa kepada Natalia dan calon bayinya lalu di sana komandan Maria menyarankan kepada Natalia agar ia meninggalkan satuannya tersebut supaya ia memiliki waktu untuk membesarkan anaknya dengan sehat dan di sana Natalia pun menerima saran dari komandan Maria dan ia pun meninggalkan satuan itu serta memberikan jabatannya sebagai pemimpin pasukan kepada temannya yaitu Vera keesokan harinya mereka pun memulai tes yang diberikan oleh General Peter sebagai syarat agar mereka dapat menuju ke medan pertempuran di sana mereka pun berhasil melewati tes tersebut dan keesokan harinya mereka pun dilantik secara resmi menjadi bagian dari satuan tentara militer Rusia singkat cerita mereka pun dikirim menuju garis depan dan di sana juga Nadia sempat melihat tunangannya yang akan dibawa kembali ke kota dengan kondisi mengalami sedikit luka-luka akibat pertempuran dan di sana mereka pun sampai di tempat peristirahatan pertama mereka sebelum memasuki medan pertempuran di sana juga mereka sempat bertemu dengan satuan militer Rusia lainnya yang sudah menyerah dan membelot kepada Jerman karena mereka mempercayai propaganda yang dibuat oleh Jerman saat itu dan di tempat itu sempat terjadi konflik yang terjadi antara pasukan Boschkareva dan pasukan pembelot tersebut untungnya di salah satu pasukan pembelot tersebut ada yang mengenal komandan Maria dan di sana pasukan itu pun menerima dan membiarkan pasukan Boschkareva untuk pergi ke medan pertempuran dikarenakan mereka tahu kalau mereka tidak bisa bertahan lama di medan tersebut lalu mereka pun sampai di medan pertempuran di sana mereka sempat bertemu dengan dua prajurit Jerman yang mencoba mengambil hati pasukan Boschkareva dengan menggunakan vodka dan roti yang mereka bawa namun di sana cara prajurit Jerman tersebut tidak berhasil terhadap pasukan Boschkareva dan di sana mereka pun berhasil menahan satu prajurit tersebut dikarenakan yang satunya lagi telah dibunuh tanpa sengaja oleh salah satu anggota Boschkareva lalu prajurit Jerman itu pun dibawa pergi ke kantor komando terdekat yang ada di sana namun sayangnya di perjalanan prajurit tersebut berhasil lolos dari pengawalan itu serta ia berhasil membunuh salah satu pasukan Boschkareva yang mengawalnya dan hal itu merupakan kesedihan pertama yang dialami oleh pasukan Boschkareva di medan pertempuran keesokan harinya pasukan Jerman melakukan serangan pertama mereka dengan melemparkan tong yang berisikkan gas beracun ke kem pertahanan pasukan Rusia dan di sana terjadilah pertempuran mereka antara pasukan Boschkareva dan pasukan Jerman terjadilah pertempuran mereka di sana pasukan Jerman berhasil dipukul mundur oleh pasukan Boschkareva namun di sana juga banyak sekali korban yang berjatuhan dari pihak Boschkareva lalu di sana Komandan Maria mendatangi kantor komando terdekat untuk meminta sedikit pasukan dari Kolonel Borstin namun sayangnya Kolonel Borstin menolak permintaan tersebut dikarenakan banyak dari pasukannya sudah menyerah di pertempuran sebelumnya dan di sana Komandan Maria terpaksa hanya bisa mengandalkan pasukannya yang tersisa untuk melakukan serangan balasan terhadap Jerman dan di malamnya juga mereka pun memulai serangan balasan tersebut mereka bertempur hingga pagi tiba dan di sana mereka berhasil merebut kem pertahanan Jerman sementara lalu di sana Komandan Maria menyuruh Vera dan Nadia untuk kembali ke kantor komando terdekat agar mereka bisa mendapatkan sedikit bantuan pasukan dari kem tersebut dikarenakan banyak dari anggota mereka telah menjadi korban di pertempuran sebelumnya di sana Vera dan Nadia mencoba bernegosiasi terhadap Kolonel Borstin agar ia bisa memberikan sedikit bantuan pasukannya kepada pasukan Boschkareva yang berada di medan pertempuran namun sangat disayangkan kembali Kolonel Borstin tidak bisa memberikan sedikit bantuan tersebut dan di sana juga kita diperlihatkan di saat Kolonel Borstin mengumpulkan pasukannya untuk mencari beberapa relawan yang bisa membantu pasukan Boschkareva yang ada di medan pertempuran akan tetapi hal tersebut tidak bisa terjadi dikarenakan semua pasukan Kolonel Borstin telah membulatkan tiket mereka untuk menyerah terhadap Jerman dan di sana tidak ada sama sekali yang mau menjadi relawan itu dan terpaksa kembali pasukan Boschkareva hanya bisa mengandalkan diri mereka untuk berhadapan dengan serangan balasan Jerman nantinya di sana terlihat kalau Jerman saat itu menggerakkan semua pasukannya yang tersisa di sana untuk melakukan serangan balasan mereka terhadap pasukan Boschkareva dan di sana pertempuran pun dimulai Terima kasih telah menonton! di sana pasukan Boschkareva mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan Jerman yang ada dan hal itu membuat Vera dan salah satu anggota lainnya terbunuh saat penyerangan itu berlangsung serta membuat posisi pasukan Boschkareva mengalami keadaan tertekan oleh serangan Jerman itu dikarenakan mereka telah dikepung oleh pasukan Jerman di sekeliling mereka dan di sana mereka hanya bisa pasrah dan berdoa agar keajaiban datang kepada mereka dan di saat-saat terakhir mereka tiba-tiba bala bantuan yang dinantikan oleh pasukan Boschkareva tiba dimana semua pasukan Boschkareva datang membantu mereka dikarenakan pada saat itu di kantor komando terdekat sempat terjadi konflik antara beberapa perwira dari St. Petersburg yang mencoba membantu pasukan Boschkareva dengan pasukan Boschkareva yang ada di sana dan hal itulah yang membuat mereka berubah seketika Pertama Pertempuran itu pun diabadikan dengan sangat baik serta hal itu merupakan pertempuran terakhir dari satuan pasukan Boschkareva dikarenakan satuan tersebut pecah karena Rusia mengalami perang sipil kembali oleh karalangan Bolshevik dan pada tahun 1920 komandan Maria Boschkareva dihukum mati oleh fraksi Bolshevik karena diketahui kalau komandan Maria mendukung gerakan white movement dan film pun selesai oke sekian rekomen lalu cerita dari film Batalion dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi oke saya Fel stay healthy and see you next time selamat menikmati 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 selamat menikmati